Halo cofrens, disini kita punya soal di mana kita tulisannya ke tabi dari soal yang terlebih dahulu. Disini sebelumnya ada salahan dari soal, di mana di opsi 2 ini itu adalah 200p cm per sekun. Nah disini kita tulisannya ketahui yaitu kita memiliki simpangan gelombang berjalan, persamaannya adalah y sama dengan 10 sin. Disini bukan cm juga, ini harusnya adalah sin. Kemudian 4p nya kita masukkan, jadi 4p kali 5t adalah 20p t, min. Disini 4p nya kita kalikan dan 0,1x adalah 0,4px, dengan satuannya cm. Lalu sebelum kita kerjakan kita harus tahu terlebih dahulu yaitu bentuk umum dari persamaan gelombang. Y sama dengan plus minus A sin omega t plus minus kx. Yang disini adalah simpangan gelombang, A amplitudo, omega kecepatan sudut, D lama waktu, K bilangan gelombang, dan X adalah perbindahan gelombang. Sedangkan plus minus yang di depan A, dia bernilai positif apabila arah getar pertamanya ke atas, negatif apabila arah getar pertamanya ke bawah. Sedangkan yang di depan Kx, dia bernilai positif apabila gelombangnya merambat ke kiri, negatif apabila gelombangnya merambat ke kanan. Maka, A nya adalah 10 cm, omega nya 20p radian per skor, K nya adalah 0,4p radian per cm. Nah, disini kita lihat dari opsi yang pertama, periode gelombang adalah 0,1 skor. Disini kita gunakan rumus yaitu omega adalah 2p dibagi dengan t, maka t nya adalah 2p dibagi dengan omega, yaitu 0,1 skor. Kemudian, disini kita lihat dari nomor 3, panjang gelombangnya adalah 5 cm. Panjang gelombang atau disebutkan sebagai lambda, rumus yaitu 2p dibagi dengan k, yaitu 2p, disini harusnya dalam bentuk bagian namun kita ubah ke dalam bentuk perkalian, jadi kita balik, adalah 10 per 4p. Ini bisa kita coret, maka nilai adalah 5 cm. Lalu, disini kita lihat yang nomor 2, kecepatan getar maksimum, dimana, untuk dari persamaan kecepatan sendiri adalah turunan, dari persamaan sibangan rada waktu, atau dy per dt. Jadi disini kita turunkan, maka 10 digalikan yang 20pi, kemudian sin, kita turunkan menjadi cos, lalu 20pi t min 0,4px. Disini nilainya adalah 200pi, cos 20pi t min 0,4px, dengan satuannya cm per sekot. Nah, disini kita belajar mengenai trigonometri, dimana nilai maksimum dari cos, itu adalah 1. Jadi 200pi digalikan dengan 1. maka 200pi cm per sekot. Tadi nomor 1 itu adalah benar, 2 benar, 3 juga benar. Lalu kita lihat nomor 4, kecepatan judul gelombang, atau omeganya adalah 5 radian per sekot. Dimana disini kita lihat, omeganya adalah 20pi radian per sekot. Jadi nomor 4 adalah salah. Lalu nomor 5 juga salah. Jadi yang benar, ada diakses jawaban A. Sekian, dan sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.